Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Bazar Murah khusus sembako yang digelar Polres Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, langsung diserbur ratusan warga. Membeludaknya warga membuat sejumlah stan yang menjual berbagai macam sembako murah langsung ludes seketika. Lokasi Bazar Sembako Murah yang digelar Polres Poliwali Mandar langsung diserbur ratusan warga, yang kebanyakan adalah para ibu rumah tangga. Mereka datang tak lain ingin membeli sembako dengan harga murah dari harga biasanya. Aksi saling serobot dan rebutan pun tak terhindarkan, terlebih lagi saat produk sembako dijual sangat murah, hingga potongan harga mencapai 40% dari harga biasanya. Akibatnya sejumlah bahan pokok yang dijual di antaranya gula pasir, terigu, hingga beras ludes dalam waktu singkat. Dalam pasar sembako murah yang mengikut sertakan BUMN ini, warga juga tak menggunakan kupon meski pembelian untuk produk sembako dibatasi. Ini termasuk murah ya ibu ya, ini belinya apa saja ibu tadi? Cuma minyak pak. Minyak saja? Iya. Emang di tempat lain minyaknya mahal atau gimana ibu? Ya termasuk di atas sedikit karena dibasat, ada 17-18, sedangkan tadi ini yang 14 pak. 14 ribu, lumayan murah ya disini ya ibu ya? Lumayan murah sih sebenarnya. Selain minyak apa lagi ibu yang dibeli? Ya cuman minyak saat tadi beses pak. Oh itu yang dibutuhkan ya ibu ya? Ini ibu ya, karena sudah beli itu tadi kan. Selain itu, Panitia Bazar juga menyiapkan satu paket sembako bernilai 170 ribu rupiah dengan isi berbagai jenis dijual, hanya 100 ribu per paketnya. Menurut Kapolres Poli Wali Madar, Bazar sembako murah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini mengeluhkan harga bahan pokok yang naik jelang Ramadan. Sampai 40 persen, disitu aja. Kemudian untuk satu-satunya, 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 itu inovasi mereka. Tujuan, kalau untuk perbedaan harga sembako di Pasar Nur ini dibanding di Pasar Rampai itu sekitar berapa persen? 40 persen, 40 persen, itu sangat jauh. Itu apa-apa saja kalau itu? Harga sembako yang dijual pun bervariasi, seperti gula pasir per kilogram 12 ribu rupiah, sedangkan di tempat lain dijual seharga 16 ribu rupiah per kilogramnya. Begitupun minyak goreng yang dijual 14 ribu per liter, sementara di pasar bisa mencapai 18 ribu rupiah per liter. Dari Poli Wali Madar, Huzir Senal, Ainews, melaporkan.